Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaja Purnama atau Akrab Disapa Ahok memberikan ucapan romantis kepada istrinya, Puput Nas Titi Devi, yang sedang berulang tahun. Ucapan itu terlihat dalam unggahan akun Instagram Ahok, at Basuki BTP, seperti dikutip kompas.com, Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020, selamat ulang tahun istriku, Puput tulis Ahok. Dia mengucapkan rasa syukur Puput menjadi pendamping hidupnya. Saya bersyukur memiliki kamu yang penuh sukacita dan peduli kepada saya, mama, Josafet dan keluarga, tulisnya. Ahok juga berharap istrinya tersebut mendapatkan kebahagiaan. Teruslah menjadi istri yang takut akan Tuhan, dan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, tulis Ahok. Ayah empat anak itu lalu memanjatkan doa atas bertambahnya umur sang istri tercinta, semoga Tuhan selalu memberkati. Melindungi, dan memberi kasih karunia, sukacita dan damai sejahteranya, tulis mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Adapun Ahok menikah dengan Puput pada tanggal 25 Januari tahun 2019. Kini, keduanya telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Yosafat Abimanyu Purnama. Sebelumnya, Ahok pernah berumah tangga dengan Veronika Tan selama kurang lebih 21 tahun. Mereka resmi bercerai setelah Majelis Hakim membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu, tanggal 4 April tahun 2018. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai tiga anak bernama Nikola Sehan Purnama, Natania Bernis Zong, dan Daud Albiener Purnama. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!